Halo, welcome back to my YouTube channel Channel YouTube-nya Dr. Kamila Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Yuk kita battle kandungan pencerah Mana sih kandungan pencerah yang lebih efektif? Niacinamide yang lagi viral banget Alpha Arbutin, Tranexamic Acid, atau apa ya? Yuk kita battlein yuk! Jadi nih sebenernya kadar-kadar pencerah itu ada grading-gradingnya nih Nah niacinamide ini memang viral banget nih Tetapi niacinamide ini kandungannya memang viral dan paling banyak dipakai di semuanya Karena memang cenderung paling murah secara harga Makanya nih agak suka bingung nih kalau di niacinamide aja overklaim Karena niacinamide ini secara harga itu antara kita pakai 1%-2% itu perbedaannya gak terlalu banyak Jadi niacinamide adalah bahan kandungan pencerah yang paling murah Nah kita bahas cara-cara kerjanya ya Niacinamide bekerja untuk menginhibisi dari enzim tirosinase Jadi enzim tirosinase itu adalah enzim yang membantu produksi dari si kelenjar melanin atau kelenjar flag Jadi dia dihambat tuh sama sih salah satunya adalah kandungan pencerah niacinamide Nah kalau Alpha Arbutin itu merupakan turunan hidroquinone yang versi BPOM ya tentunya Jadi keamanannya kamu gak perlu khawatir Yang bekerjanya menghambat produksi melanin dan juga tadi menghambat enzim tirosinase tadi Jadi dia akan menekan produksinya Jadi harapannya flag flag itu gak muncul-muncul lagi Jadi kalau misalkan mana yang lebih kuat Alpha Arbutin atau niacinamide Aku pilih Alpha Arbutin sih yang lebih kuat Nah berbeda lagi sama Tranexamic Acid sih yang terkuat nih Karena si Tranexamic Acid ini memang langsung bekerja menghambat produksi dari si melanin atau si sel flagnya Bukan enzim-enzimnya lagi tapi dia langsung menghambat produksi si sel melaninnya Nah jadi hasilnya Tranexamic Acid ini dipercaya nih dalam presentase kadar tertentu Itu sebagai alternatif dari pengganti hidroquinone jika dikolaborasikan dengan pencerah-pencerah lain Nah tetapi sebenarnya dibandingkan kamu tuh nanya Dok mana sih yang lebih bagus? Apakah niacinamide? Apakah Alpha Arbutin? Atau Tranexamic Acid? Kalau saya sebagai formulator saya akan gabungin tiga-tiganya dengan dosis-dosis tertentu Yang tentunya setiap formulator punya rahasia bumbunya sendiri ya Itu akan menghasilkan zat-zat pengganti hidroquinone Tentu saja setiap resep itu tergantung formulasinya Nah ini kalau misalkan kita gabungkan bisa menjadi pengganti dari hidroquinone rentang 2-4% loh Nah tergantung tadi ya berapa dosis Tranexamic Acidnya Berapa dosis niacinamide-nya dan berapa dosis Alpha Arbutinnya Nah kalau kamu mengerti di beberapa formulator itu pasti biasanya dia mencantumkan berapa sih presentase dari setiap ingredientsnya Jadi jangan cuma berfokus kepada satu ingredients Dan sekarang ini karena lagi marah overklaim kalian cuma berfokus kepada satu ingredients Berapa presentasenya? Karena sebenarnya kadang satunya tidak terlalu tinggi Tetapi gabungan dari berbagai ingredients itu akan menghasilkan suatu formulasi yang bahkan jauh lebih kuat dibandingkan tunggal Sebagai contoh niacinamide 10% dibandingkan niacinamide-nya 4 atau 5% ditambah Tranexamic-nya 3% ditambah Alpha Arbutinnya 2% Jauh lebih kuat kolaborasi formulasi itu loh dibandingkan niacinamide 10% Paham dong sampai disini Dah itu aja ya dari aku semoga bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lagi bingung mau pakai pencerah apa ya Jadi aku adalah tim formulasi gabungan Kalau kamu tim tunggal atau formulasi gabungan Coba komen Jangan lupa di-like, di-subscribe biar aku makin semangat Nontonnya Hope you enjoy our video Bye-bye Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video